selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari yang lain selamat menikmati ribuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan kita ciptakan di nasdem itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi kurang lebih 3.000 itu yang kita vaksin setiap hari itu. Oke, jadi memang ada tahapan-tahapannya. Tahapan, jadi satu hari seribu, kurang lebih 3 hari sampai 4 hari. Oke, lalu kalau misalnya Pak Pembelian sendiri, ini untuk vaksinasi ini kan sebenarnya masih banyak juga ya Pak yang memang diperlukan juga perhatian juga selain dari pemerintah tentu saja. Karena sasarannya bukan hanya masyarakat biasa saja, namun adalah bagaimana bisa mencakup juga anak-anak Pak. Saat ini umur 12 sampai 17 masih kekurangan. Nah ini melihatnya Bapak seperti apa? Ya, kalau anak-anak kan sampai saat ini juga karena kuota vaksin itu terbatas. Jadi kita lebih fokus, idealnya itu memang ke sektor yang cukup usia menengah ke atas gitu. Dan kami ke depan ada program lagi, vaksin gratis itu diwacanakan untuk bumil, ibu hamil. Karena kan nggak mungkin orang ibu hamil ikutan vaksin berbondong-bondong dengan nuansa yang semua kan. Jadi kita bedakan segmen. Nah ini rencananya kapan Pak akan diberlakukan? Insya Allah ketika tidak ada halangan itu bulan depan sudah bisa realisasi. Seperti apa sih Pak persyaratan yang memang harus dipenuhi juga oleh masyarakat sekitar untuk benar-benar seperti ibu bapak bilang adalah sasarannya ibu hamil ini untuk bisa mengikuti vaksinasi? Ya syaratnya ada online, offline, itu aja sih. Kita bukan hanya ibu hamil, kalau nggak salah itu disabilitas juga ada sih. Disabilitas? Ada kerjasama dengan siapa Bapak? Itu kebetulan disentralkan oleh wacana partner. Sedang kita sebagai pelaksana hanya... Murni ya Pak ya? Murni aja. Oke. Kalau misalnya Bapak melihat lagi Pak, kendala-kendala yang memang dirasakan mungkin Bapak juga melihat adalah bagaimana menyentuh masyarakat yang ada di pelosok. Ini kan bukan harus menjadi pemikiran juga ya Pak ya, bagaimana masyarakat di pelosok ini bisa terkena vaksinasi. Apa itu mendapatkan vaksinasi dari pemerintah? Ini seperti apa Pak? Ya inflok sok juga memang tentu menjadi persoalan, karena nggak semua orang itu ketika mau vaksin kan aksesnya sangat jauh. Benar, benar, benar. Sangat jauh, jadi memang pemerintah sih saya berharap adanya sebuah vaksin itu bukan hanya di tiap desa, tapi juga kerjasama setiap, kalau bisa per dusun. Karena kalau tersentral di desa itu kadang dari desa juga ada yang cukup jauh lokasinya, ada juga yang populasi di desa itu. Banyak jumlah penduduknya, jadi itu sangat kemungkinan menghambat juga sebenarnya. Oke. Ada pos-pos tertentu sih. Ada program jemput bola mungkin Pak, door to door gitu yang memang diperlukan, karena memang benar tadi kata Bapak adalah bagaimana persoalan adalah transportasi Pak. Ini kan saat pandemi seperti saat ini, perekonomian pun terdampak gitu kan, banyak juga usaha-usaha masyarakat yang terdampak. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, kalau untuk transportasi juga memang mungkin, tetapi kan yang untuk bisa menanggung itu biayanya bukan sedikit. Benar, benar. Sedangkan kita kuota vaksin aja kurang, apalagi untuk bisa menambah transportasi tentu akan jadi persoalan besar. Oke. Lebih kepada tingkat kesadaran diri, kalau saya pikir sih lebih tepatnya harusnya. Oke. Program-program Pak yang memang dari DPRD juga mungkin, yang memang bisa membantu untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Seperti apa Pak, misalnya yang memang dipunyai oleh DPRD? Karena memang ini sudah mulai akhir tahun Pak, banyak juga mungkin dari reses itu kan ada juga beberapa program untuk tahun 2022 mendatang. Nah, ini seperti apa? Dukungan atau juga support dari DPRD Pak? Kita untuk berbicara lebih jauh sih belum ada saat ini, karena kepastian dari segi program anggaran itu kan banyak ter-refocusing. Ya. Artinya ada beberapa terkendala yang belum bisa kita ter-planningkan. Oke. Jadi memang... Jadi masih berjalan natural aja. Oke. Jadi memang ada untuk saat ini beberapa program dari pemerintah pun mungkin untuk tahun 2002 masih terkena revocusing anggaran ya Pak? Ya, kemungkinan. Karena kan PAD saat ini belum stabil dari perekonomian, masih terhambat. Oke. Bapak melihat situasi dan kondisi seperti ini seperti apa Pak? Kondisi saat ini kan ibarat sebuah krisis global yang dialami oleh semua aspek masyarakat ya. Jadi ini sebuah tsunami yang dampaknya itu tidak hanya menengah ke bawah tetapi menengah ke atas. Jadi yang terselamatkan dari saat ini yaitu orang yang bertahan hidup sudah bisa menjalani proses kehidupan sehari-hari itu luar biasa. Oke. Jadi memang mau tidak mau akhirnya kita beradapsasi dengan COVID ini ya Pak ya? Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat? Ya. Untuk saat ini kan karena belum dipastikan kapan pandemi ini berlahir, Jadi menurut saya sebuah kebahagiaan itu adalah kebersamaan bersama keluarga dan kesehatan itu di atas segalanya. Karena orang sakit saat ini semua itu terjadi kesetaraan. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada siapa itulah terbelakang. Semua ketika menjalani sebuah rasa sakit COVID ini kesetaraan itu berlaku. Jadi lebih harus waspada dan lebih hati-hati aja. Oke. Tentu saja menjalani protokol kesehatan ya Pak ya. Jangan sampai lupa tetap menggunakan masker, jangan berkerumun, mungkin mengurangi juga mobilitas ya Pak ya. Oke. Kalau tadi bisa disampaikan Pak bagaimana dengan program vaksinasi ibu hamil untuk bulan depan? Mungkin bisa Bapak sampaikan juga kepada masyarakat? Ini sebenarnya baru wacana. Nanti ketika ini sudah bisa dialisasi, insya Allah kita akan share kepada tiap daerah kabupaten kota maupun itu program ibu hamil maupun disabilitas. Karena ini adalah kita memang tujuannya ngurni sebuah sikap kemanusiaan yang kita bangun dari Partai Nasdem yang mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat yang menikmati aja. Oke. Baik. Semoga sukses Bapak untuk acara-acaranya dan sehat selalu. Salam untuk keluarga dan pemisah. Terima kasih. Itu saja bincang singkat kita dengan anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat Bapak Sakbir Akbar dari fraksi Nasdem. Ini semoga saja bisa memberikan manfaat. Jangan lupa tentu saja bisa melihat langsung di media sosial Nasdem ya Pak ya. Kapan nantinya akan ada vaksinasi untuk ibu hamil dan juga disabilitas. Akhir kata saya Farah Puntas, mewakili seluruh kerabat kerja petugas PAM itu doa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nohon.